Intro Berawal dari terciduknya laki-laki dan perempuan di parkiran salah satu hotel di Kabupaten Trenggalai, jaringan pengedar pil dobel L asal Kecamatan Gandusari terbongkar. Sedikitnya ada tiga tersangka yang terlibat dalam jaringan ini. Ketiganya merupakan warga dari Kecamatan yang sama. Intro Pengungkapan jaringan pengedar pil dobel L di Kabupaten Trenggalai kini diketahui terjadi pada 9 Juni kemarin. Berawal saat tersangka Husnul Dripastro, pemuda asal desa Soekorjo, Kecamatan Gandusari ke Pergok melakukan transaksi di parkiran salah satu hotel dengan teman wanitanya. Menurut pengakuannya, tersangka Husnul mendapatkan barang tersebut dari Sugeng Haryadi, yang sama-sama warga desa Soekorjo. Sementara itu Sugeng Haryadi mendapatkan barang tersebut dari Rozikin, warga desa Wonoanti, Kecamatan Gandusari. Yang bersangkutan diamankan petugas di pinggir jalan pertinggaan melancor masuk desa Wonoanti, Kecamatan Gandusari. Kapolres Trenggalai, AKPP Doni Satria Simbiring menyampaikan, selain mengamankan ketiga tersangka, petugas juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 360 butir pil dobel L, 3 unit HP, uang tunai 350 ribu rupiah, dan beberapa barang bukti lainnya. Modusnya mereka dengan semerta-merta menjual secara terang-terangan kepada masyarakat, satu kalau 100 butir dengan harga lebih kurang 250 ribu ya, pakasan narkoba ya. Jadi pertama, mereka menawarkan barang kepada warga masyarakat atas nama Bima dengan barang 100 butir, dengan harga 250 ribu. Namun pada saat kita tangkap, ternyata jumlah daripada pil popo tersebut sebanyak 95 butir. Sisanya sudah digunakan oleh pelaku tersebut. Dan kalau untuk para pelakunya, apakah satu sindikat dan berapa lalu? Kalau melihat dari cara bekerjanya, modusnya mungkin mereka satu sindikat, karena dengan cepat mereka mengedarkan, yang penting barang tersebut laku di pasaran. Apakah ini jaringan barang kota? Sementara masih dalam kota. Karena kategorinya pil popo, ya mungkin bisa barangnya didapat dengan mudah. Tapi pada prinsipnya, saya sudah tekankan kepada jajaran seras narkoba, dan jajaran anggota pores, tidak ada bermain dari kategori narkoba tersebut. Saat ini ketiga tersangka beserta sejumlah barang bukti sudah diamankan di Mapuras Tenggala guna proses hukum lebih lanjut. Akibat perbuatannya ini, ketiga tersangka sejarah dengan pasal 197, jopasal 106, ayat 1, subpasal 196, jopasal 98, ayat 2, dan 3, Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.